Seperti sudah jatuh tertimpa tangga, sedang menjalani pengobatan kanker dan berimbas pada keuangan Juppe, maka kini Juppe harus menghadapi laporan hukum Nikita Mirzani. Ini masalah saya, mereka gak boleh kucam, saya marahin mereka. Support-nya aja mungkin yuk? Doain lah, yang penting dia sama, saya doainnya biar dia sehat, bahagia. Permasalahan bertubi-tubi menghampiri Julia Perez. Dalam waktu yang bersamaan, Juppe harus menghadapi permasalahan kesehatannya yang belum sembuh 100% dari kanker, yang kemudian berimbas pada permasalahan keuangan serius dan semakin merosot. Belum lagi Nikita Mirzani yang melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Alih-alih meminta bantuan dari para sahabatnya, Juppe justru melarang mereka membantu menyelesaikan persoalannya. Setelah Ruben, Juppe juga menolak uluran tangan dari Ayu Tingting dan Zazkia Gotik. Support kayak kita mas, dia mas, kayak kakak kita, jadi kita doain yang terbaik lah, biar lancar. Saya bilang sama mereka untuk tidak ikut jambur. Ini masalah saya, mereka gak boleh ikut jambur, saya marahin mereka. Support-nya aja mungkin yuk? Oh, doain lah. Yang penting dia mas, saya doainnya biar dia sehat, bahagia. Dia doain lah, doain lah. Makanya Nikita, aduh Nikita bingung sih sama kak Juppe itu. Sebenarnya Nikita kasihan sih, tapi dia ngomong kesini beda, kesini beda, kesini beda, kesitu beda. Jadi Nikita gak tau lagi nih musuh gimana. Gimana? Oh Nikita belum lihat. Nikita kalau dia mau minta maaf, minta maaf secara media lah. Eh sorry, dia harus ngomong di media. Eh soalnya gini ya, si Juppe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh takau kejadian yang sebenarnya. Kediga, dia sudah memfitnah Nikita di sosial media yang orang bisa konsumsi. Kempat, gara-gara dia, Nikita harusnya dapat kerjaan brand ambasador, jadi mikir-mikir lagi. Bantuan dalam bentuk lain pun diberikan Ayu dan Zazkia yang memberikan ekstra perhatian. Ayu bahkan berusaha menelpon tiap pagi sahabatnya itu dan memberikan semangat. Selain itu, doa agar Juppe segera sembuh dari sakit terus mereka panjatkan. Dia juga berharap perseteruan antara Juppe dengan Nikita yang kini tengah sampai kerana hukum bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Juppe sendiri juga telah meminta maaf kepada Nikita melalui akun media sosial miliknya. Walaupun kita tidak jalan bareng, tapi kita komunikasi, kita emang ser sayang. Apaan lu? Gua mulu yang leponin. Iya aja sih yuk, maka kan kelihatannya bagus di teman masyarakat. Sebal banget gue. Boong, saya yang leponin mulu setiap hari. Enggak-enggak, lu yang leponin jangan pagi. Lu kan mama kalau mama yang leponin pagi. Kan kita kalau kangen setiap hari, saya ini lagi sering banget leponin Juppe, leponin Saskia Gotik. Bisa yang leponin pagi, tapi jarang diangkat gitu, gak pernah diangkat kalau dia. Kalau dia belum anggun, tapi kalau Juppe kadang diangkat. Kalau emang bener-bener dia pengen phone, dia langsung ngangkat. Kalau mereka berdua kan jarang punya pulsa. Ah, seman. Doain aja? Iya. Doain. Supportnya doa aja. Yang penting dia sehat kalau buat saya sih gitu. Sehat, bahagia. Setahu saya sih, ya setahu saya sih sehat. Alhamdulillah ya. Terus juga baik-baik aja gitu. Yang dibilang kemarin gosipnya gak ada uang. Itu karena emang awalnya saya tuh bercanda. Dan saya juga gak tahu bahan bercandaan. Saya bisa jadi berita Juppe gak punya uang gitu. Iya, saya bercanda doang. Saya nagi video klik. Bercanda gitu. Kalau buat saya sih bercanda. Tapi kan kalau orang mungkin nanggep ini ya. Beda. Beda. Jadi Juppe-nya juga gak apa-apa. Ya Juppe mah pasti bisa lah ngeliatin masalah kayaknya. Saya rasa sih masalahnya akan tetap selesai gitu. Maksudnya dengan baik-baik. Akan lebih baik lagi kalau semuanya diselesaikan secara baik-baik. Secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Ini cuma hanya ke salah pahaman. Salah pahaman mungkin ya gitu. Jadi ya udah sama-sama saling dewasa. Sekarang ya memaafkan lebih baiklah. Jatuhnya gitu kan ya mungkin ya salah paham. Ya yaudahlah doain aja yang terbaik. Seenaknya dengan orang lain. Lalu apa reaksi Juppe dengan laporan polisi yang telah dibuat Nikita? Bagi Juppe asisten yang bekerja pada dirinya. Jika mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka Juppe merasa harus membela dan melindungi asistennya. Hari ini laporin Jule Peres atas perceparan nama baik, fitna, dan apa lagi bang? Jadi jugaan tindak pidana, fitna, dan perceparan nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi posisinya itu adalah Luki sudah mabuk banget. Dia katanya dorong Niki duluan. Memang iya dia dorong Niki duluan. Tapi Niki gak bales. Niki langsung jalan. Nah Niki gak tau mungkin temen baru Niki yang di sebelah ini gak terima. Kok cowok dorong cewek? Mungkin seperti itu. Soalnya Niki juga dorong si Dev. Dev menjelaskan sama apa yang kayak Niki tau. Jadi kayaknya si Luki-nya aja sih udah ketakutan sama Juppe. Juppe-nya juga udah malu kan karena udah salah. Jadi dia ngarang-ngarang cerita gitu. Tapi baru kenal disitu nih? Baru kenal, baru kenal, baru kenal disitu. Tapi dia temennya temen-temen Niki. Makanya ini gampang untuk cari nomor teleponnya gitu. Ya saya sebagai, sebagai apa namanya, dia yang lagi kerja sama saya. Saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu. Lah kenapa? Kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya apa namanya, saya curahkan langsung ke Twitter. Ya, kenapa dia laporan? Rupanya itu nanti kita lihat di kepolisian. Saya tidak ingin mendahuli pihak kepolisian. Kita akan melihat unsur-unsur tersebut. Kalau saya lebih ke apa yang saya curahkan di Twitter, Ya, itu lebih ke bagaimana saya seorang, apa namanya, Bosnya. Sistem saya dipukulin orang gitu. Kan saya mencurahkannya, saya rasa itu normal. Saya rasa itu normal untuk saya sharing ke teman-teman bahwa Ya, kalian tidak bisa melakukannya sama orang-orang kecil. Ya, silakan saja. Sudah hari ini kita melaporkan hal tersebut. Nah, ini kita lihat saja dari kepolisian. Seperti tadi. Itu, 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 kita siap. Itu terserah. Itu haknya dari sudah hari ini kita untuk melakukan upaya hukum apa-apa. Boleh, 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 gitu. Kita pun juga sekarang sedang melakukan upaya hukum. Itu hak. Terima kasih. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi Juppe, Niki menyiratkan pintu damai masih terbuka lebar. Sementara lewat media sosial, Juppe ternyata telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Niki. Dan meyakini apa yang terjadi antara dirinya dan Niki, tak lebih dari hanya sekedar miskomunikasi belaka. Ini hanya miskomunikasi. Seharusnya saya lebih bijaksana menanggapi permasalahan ini. Dikarenakan pengobatan radiasi saya baru selesai, dan ini lebih kepada memanikan seorang Juppe yang asistennya terkena pukul di diskotik dan membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Saya salah melakukan tindakan terhadap Nikita. Mohon maaf, seharusnya saya memeluk kedua-duanya dan mencari jalan keluar. Makanya Niki, aduh Niki bingung sih sama Kak Juppe itu. Niki kasihan sih, tapi dia ngomong kesini beda, kesitu beda, kesini beda, kesitu beda. Jadi Niki nggak tahu lagi ngemosi gimana. Gimana? Oh Niki belum lihat. Niki kalau dia mau minta maaf, minta maaf secara media lah. Eh sorry, dia harus ngomong di media. Soalnya gini ya, si Juppe itu tidak ada di TKP pertama. Dan kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah mempikna Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Kempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Nah kalau di sini masalah ketidakadilan, bahwa kenapa asisten saya dipukul, itu saya nanya. Terus saya sempat nanya ke Niki, dia bilang dia nggak kenal cowok itu. Nah sementara dari versi cowok itu, dia kenal Niki, dia ditelepon sama Niki, katanya untuk mukul si asisten saya. Jadi ini ada suatu hal yang saya nggak ngerti permainannya Niki kita, gitu loh. Makanya saya pertanyakan, makanya saya pertanyakan, gitu loh. Ini kan bisa masuk ke pasal 55, unsur apa namanya, lebih ke ikut sertaan. Bahwa melihat sesuatu kejadian, tidak melakukan apapun, dan justru mulai ikut sertaan. Selain permasalahan keuangan, Juppe rupanya juga harus bersiap-siap menghadapi persoalan hukum. Pasalnya kemarin Nikita Mirzani melaporkan Juppe atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Nikita merasa tak terima ketika Juppe berkicau di media sosial, dan menuduhnya memukul asisten pribadinya. Pemukulan memang terjadi di salah satu tempat hiburan malam antara asisten pribadi Juppe dengan seorang pria yang diketahui mengenal Nikita. Menurut Juppe, Nikita terlibat dalam peristiwa pemukulan asistennya. Dia berencana melaporkan balik ke kita ke Polda Metro Jaya. Hari ini, hari ini laporin Julem RS atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi bang? Jadi, dugaan tindak pidana, fitnah, dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi, berdasarkan bukti yang ada, bahwa ada satu tujuan kepada Nikita, bahwa Nikita itu ditutup melakukan penganiaya. Yang kedua, ada kalimat memaki-maki dengan kalimat, dan ada menuduh Nikita itu. Ini adalah satu hal yang sangat memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kronologisnya begini, semalam itu kan halloween party. Jadi, Nikita pergi kan salah satu club, gitu kan, buat halloween-halloween, karena pengen pakai baju-baju yang unik-unik, gitu kan. Terus, ketemu sama asistennya si Gile Paris itu, si Luki, tapi lucu sama temen Nikita. Nah, Nikita itu temen Nikita. Nikita nggak tahu kenapa jadi si Luki digepuk, padahal Nikita nggak tahu, kan. Nikita nggak lihat si Luki itu dipukul, mungkin nggak lihat dia kenapa-napa. Nikita itu udah di table Nikita aja, gitu. Tiba-tiba pagi-pagi udah banyak banget nih WhatsApp sama telepon dari temen-temen pada capture-capture gitu. Lo punya masalah apa sama Jumpe? Hah, lo punya masalah apa-apa, gitu. Tiba-tiba langsung diculiat lokok, kata-katanya kasar, dan itu di sosial media, gitu kan. Soal apa namanya, itu lebih ke asisten saya. Semalam itu pergi, apa namanya, di Dugem lah. Seperti Dugem gitu, ketemu sama di klub sama dia, terus nggak tahu kenapa, katanya tiba-tiba ada yang pukul dari belakang. Tapi, apa namanya, cowok itu adalah temannya Nikita, gitu. Kenapa dipukul, apa namanya, itu sampai semenginya sobek, gitu. Dan gitu, terus bilang lagi sama saya, asisten saya bahwa dia juga didorong, didorong, gitu. Didorong sama Nikita. Saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan, gitu. Wah, kenapa? Kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya, saya, apa namanya, saya curahkan langsung ke Twitter, gitu. Seperti halnya, kalau saya tentang hal-hal yang positif, apapun saya selalu mencurahkan ke Twitter, curahan hati saya. Sebelumnya, tak pernah ada permasalahan antara dua artis fenomenal ini. Keduanya bahkan telah saling mengenal. Namun, Juppe menduga Nikita mulai tak menyukainya, lantaran ia sempat menegur ketika Nikita mengunggah video bersama dengan Zekli. Hal serupa diungkapkan oleh Nikita tentang Juppe yang selalu mengomentari permasalahannya, yang sebetulnya membuatnya gerak. Saya tidak pernah ada masalah, paling masalahnya lebih ke... Saya selalu memberikan dia nasehat, lebih ke nasehat. Seperti kemarin kejadian Zekli, kejadian apapun, saya selalu memberikan dia nasehat, gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ini adalah sebuah serangan. Nah, saya memberikan bahwa kemarin itu kejadian Zekli itu lebih ke sesama perempuan, tidak boleh melakukannya seperti itu. Jangan menari-nari di atas penderitaan perempuan. Sekalipun mungkin ABCZ, tapi tidak pantas kita melakukannya. Dan, ya, mungkin dia tidak senang, dia tidak senang kalau saya tegur dia untuk, ya, sekaligus minta maaf lah sama nafas, kasihan, anaknya langsung sakit. Jadi, mungkin teguran saya kepada dia untuk tidak melukai perempuan, sesama perempuan mungkin saya salah, di mata dia salah. Makanya, mungkin ada niat sekarang, Saya tidak tahu, ya, enggak tahu, enggak tahu. Saya enggak tahu kenapa, kenapa semua ini terjadi, saya tidak tahu. Biar, apa ya, soalnya Kak Jupe bukan sekali ini doang sih, maki-maki Niki, gitu. Dia tuh selalu pengen itu campur aja urusan Niki. Di setiap Niki ada masalah, dia telepon, maki-maki, segala macem. Kalau itu masih bisa Niki terima, karena apa? Itu cuma di telepon sama di WhatsApp. Kalau ini sekarang udah di sosial media, itu benar-benar ngerugi Niki banget, gitu. Padahal kemarin baru kelar, sekarang ada lagi, gitu. Jadi kayak, aduh, ini apaan sih, gitu. Iya, dia mah semua ikut campur terus. Niki ada masalah ini, telepon, maki-maki. Niki masalah ini, dia mah kan semua dikomentarin. Kemana dong ada di situ? Ya, enggak mungkin lah. Enggak mungkin Niki-nya enggak ada di situ. Ada di situ memang. Ada di situ, dan nanti kan juga bisa lihat di CCTV. Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan, itu punya hak masing-masing. Tapi CCTV tidak bisa berkata bohong, dan nanti kan, nanti kan bakal ditanya juga. Niki nggak bisa terimanya ya, karena itu aja sih, di sosial media. Dia udah bilang, nggak jumpa ya, kenapa nggak telepon, kenapa harus sebar-sebar di sosial media, gitu. Terus banyak deh, pokoknya, makiannya dia. Sampai jumpa ya, kenapa harus sebar-sebar di sosial media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.